Intro Shalom dan selamat lagi, perkenalkan nama saya Eveline dan seperti biasa, pada pagi hari ini saya ditemani oleh teman saya, Kak David Samjar Halo Kak Halo Eveline Nah, hari ini kita akan membahas dari seri Menyelidik Alkitab Prinsip kita bagiannya yang ketiga dengan judul Alkitab menjelaskan dirinya sendiri Gimana bisa gitu kan, Alkitab kenapa bisa menjelaskan dirinya sendiri Nah, kita akan lihat pembahasan pada pagi hari ini Namun sebelum kita membahas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sehingga kita pun bisa memahami pembahasan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Sehingga kami pun bisa diizinkan untuk mempelajari bersama-sama Kiranya Tuhan, memberikan aku dusmu sehingga kami pun bisa memahami apa yang akan dibawakan Nah, Tuhan, memberikan aku dusmu kepada teman-teman kami Kepada Kak David dan kepada hamba Sehingga kami pun bisa memahami dan mendapatkan berkat dari firman-Mu Terima kasih ya Bapak Ini adalah kami dalam nama Yesus Amin Amin Oke, silahkan Kak David Oke, thank you Eveline Ya, hari ini kita mau membahas prinsip kita bagian yang ketiga Alkitab menjelaskan dirinya sendiri Maksudnya bagaimana? Ya, ketika kita ingin mencari arti dari suatu ayat Maka kita harus menggunakan ayat Alkitab juga Di dalam mencari arti ayat tersebut Dan kita harus membiarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri Itu dia Jadi itulah prinsip kita selanjutnya di dalam menyelidiki Alkitab Biarkan ayat menjelaskan ayat Sebenarnya prinsip ini terdapat di dalam Yesaya pasal 28 ayat 9 dan 10 Eveline bisa baca Yesaya 28 ayat 9 sampai 10 versi terjemahan Indonesian Literal Translation yang ketiga Kepada siapakah dia akan mengajarkan pengetahuan Sebab peraturan demi peraturan Peraturan demi peraturan Patokan demi patokan Patokan demi patokan Di sini sedikit, di sini sedikit, di sana sedikit Yesaya 28 ayat 9 sampai 10 Ya, thank you Nah, jadi inilah yang menjadi prinsip kita Di sana dikatakan ketika Tuhan ingin mengajarkan pengetahuan Mengajarkan suatu doktrin kepada umatnya Dikatakan apa? Peraturan demi peraturan Artinya kita membandingkan ayat demi ayat Patokan demi patokan Firman Tuhan itu kita bandingkan garis demi garis Di sini sedikit, di sana sedikit Kita membandingkan kitab satu dengan kitab yang lainnya di dalam Alkitab Nah, jadi Alkitab itu sendirilah yang akan mentafsir Yang akan menjelaskan Yang akan mengartikan dirinya sendiri Itulah yang menjadi prinsip kita selanjutnya Di dalam menyelidiki Alkitab Jadi, saya mau katakan bahwa di dalam mentafsir Atau mengartikan ayat Kita harus menggunakan ayat Alkitab juga Bukan dengan kitab suci agama lain Ataupun buku-buku pengetahuan dunia Seperti itu, Evelyn Oke, Kak Jadi, boleh nggak kasih contoh dari jelasin ayat itu dengan ayat? Oke Kita akan praktekkan sedikit salah satu contoh Bagaimana kita menjelaskan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab juga Oke Kita mulai dengan 1 Thessalonica pasal 4 ayat yang ketiga Evelyn, boleh baca 1 Thessalonica 4 ayat yang ketiga Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan Nah, jadi dari sini kan kita bisa lihat dituliskan Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu Jadi, kehendak Allah itu adalah pengudusan kita Kita yang dikuduskan Nah, ketika kita mau bertanya lagi Di dalam apa kita dikuduskan? Maka prinsip ini harus kita terapkan Yaitu ayat menjelaskan ayat Kita akan mencari jawaban dengan apa kita dikuduskan Dengan ayat juga Kita buka di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 Evelyn bisa baca Yohanes 17 ayatnya yang ke-17 Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Ya Jadi, ketika ditanyakan Kehendak Allah tadi kan pengudusan kita Lalu pertanyaannya Dengan apa kita dikuduskan? Dan prinsip yang sama kita gunakan Ayat menjelaskan ayat Maka, kita dapatkan di Yohanes 17 ayat 17 Kita dikuduskan apa? Di dalam kebenaran Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Nah, ketika kita mau bertanya lagi Bagaimana kita dikuduskan dalam kebenaran? Maka ayat Alkitab harus dijelaskan dengan ayat Alkitab Pertanyaannya Bagaimana kita dikuduskan dalam kebenaran? Kita dapat jawabannya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 Boleh baca Evelyn? 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketahatan kepada kebenaran Ya, jadi Bagaimana kita disucikan dalam kebenaran? Kita menyucikan diri di dalam kebenaran Yaitu dengan mentaati kebenaran tersebut Ya, karena dikatakan Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketahatan kepada kebenaran Ya, jadi Seperti itulah kita ketika kita mau disucikan di dalam kebenaran Kita harus mentaati kebenaran tersebut Dan Ketika ditanya lagi Siapa kebenaran itu? Ya, ayat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri Maka kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 Evelyn boleh baca sekali lagi Kata Yesus kepadanya Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 Ya Jadi kebenaran itu Dimana kita disucikan Itu adalah Yesus Karena Yesus sendiri berkata Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Nah inilah salah satu contoh bagaimana kita menjelaskan ayat Dengan ayat Alkitab juga Bagaimana kita menjelaskan 1 Thessalonica 4 ayat 3 Dengan Yohanes 17 ayat 17 Lalu kita jelaskan juga Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22 Dan tadi terakhir kita menjelaskan 1 Petrus pasal 1 ayat ke-22 Dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6 Inilah maksud kita bagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri Alkitab tidak ditapsir dengan buku agama lain Atau kitab suci agama lain Tetapi dengan Alkitab itu sendiri Ayat menjelaskan ayat Tidak heran Seorang reformator terkenal Reformator protestan Bapak Martin Luther mengatakan Oleh sebab itu Ayat-ayat suci Alkitab adalah terang bagi dirinya sendiri Adalah baik bahwa ayat Alkitab mengartikan dirinya sendiri Jadi hari ini kita belajar bahwa prinsip kita selanjutnya Di dalam menyelidiki ataupun mempelajari Alkitab Adalah kita harus menjelaskan ayat dengan ayat Alkitab Biarlah Alkitab itu yang menjelaskan dirinya Dan hari ini kita belajar bahwa Hanya melalui penurutan akan kebenaran Kita dapat dikuduskan Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus Juru Selamat kita Gitu Ivalid Jadi gitu ya Kak Terima kasih Kak David sudah menjelaskan Dan sudah memberikan contoh Tentang bagaimana ayat tersebut Menjelaskan ayat tersebut Nah Terima kasih juga untuk teman-teman Yang sudah mendengarkan sampai akhir Kiranya firman yang sudah dibawakan Bisa menjadi berkat bagi kita semua Namun sebelum kita mengakhiri Marilah kita berdoa Boleh minta kesedihan Kak David Kita berdoa Baik Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak yang baik Yang bertahta dalam kerajaan surga Yang kami kenal dan sembah Melalui Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Juru Selamat kami yang hidup Terima kasih ya Bapak Buat pembahasan Yang sudah Tuhan sertai dan berkati Dan Bapak hari ini kami belajar Bahwa ayat Alkitab harus Dijelaskan oleh ayat Alkitab juga Biarlah prinsip yang satu ini Bisa kami pegang di dalam Ketika kami mempelajari Alkitab Sehingga kami bisa mengetahui Kebenaran Tuhan Apa yang kami pelajari hari ini Biarlah dengan roh kudusmu Engkau mau terangkan lagi Lebih jelas kepada masing-masing kami ya Bapak Sekali lagi kami bersyukur Buat penyertaan Tuhan Di dalam selama pembahasan kami ini Terima kasih ya Bapak Inilah doa kami Kami berdoa hanya di dalam Nama anakmu yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Terima kasih Kak David Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Untuk Kak David Dan teman-teman yang sudah mendengarkan Sampai akhir Kiranya firman yang sudah dibawakan Pada bagi hari ini Bisa menjadi berkat bagi kita semua Terutama kita bisa memahami Materi pada bagi hari ini Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan Teman-teman bisa mengetikkan di kolom komentar Atau teman-teman bisa menghubungi Nomor WhatsApp yang tertera di layar Atau juga bisa menghubungi Sosial Media Grow Di Instagram maupun Facebook Dengan nama Grow With Him Selamat pagi Dan Tuhan memberkati kita semua Amin Bye-bye Bye-bye